Intro Dalam menjaga kamtip mas yang kondusif, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Diperluakan bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik toko agama, ulama, maupun elemen masyarakat lainnya. Hal tersebut diungkapkan Kapol Residrab AKBP Erwisha SIKMH melalui Wakapol Res Kompol Ahmad Rosma Esa saat menggelar Jumat Curhat di Kordesabuk, kesempatan Pituriase pada Jumat 15 Desember 2023. Pada kesempatan tersebut, Kompol Ahmad Rosma terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Pol Residrab selaku Wakapol Res. Serta beberapa PJU Pol Residrab yang baru menjabat juga ikut diperkenalkan kepada masyarakat Desa Boto. Pada kesempatan itu, Wakapol Res didampingi oleh sejumlah pejabat utama Pol Residrab dan juga Kapolsek Pituriase menunturkan aman tidak terwujud secara tiba-tiba, melainkan melalui proses dan upaya baik polisi, aparat pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah melalui upaya aktif Pol Residrab dengan menggelar Jumat Curhat ini, di mana polisi hadir untuk menampung dan mendengarkan kelukesah warga dan memberikan solusi jika ada permasalahan. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menekankan agar warga bersama-sama Polri saling bahu-membahu menciptakan situasi aman dan sejuk. Terlebih saat ini tengah berlangsung tahapan pemilu 2024 berikut dinamikannya. Mari bersama jaga kerukunan dan persatuan, jangan mudah terhasut atau terprovokasi oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Pilihan boleh beda, namun kerukunan tetap terjaga. Selain itu, Wakapol Residrab juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar bisa mendidik dan menjaga anak-anak kita sehingga menjauhi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, sebab narkoba dan miras bisa merusak generasi penerus bangsa. Dari Desa Botok, Kecematan Pituriasi, Kabupaten Sidrab, Erwin Parole mengabarkan.